Intro Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara Kualitas udara di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang Saat ini dalam kondisi tidak sehat Berdasarkan data terupdate indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Palembang 119 mikrogram per meter kubik atau dalam kondisi yang tidak sehat Bahkan menurut pantauan kondisi udara di Palembang dalam kondisi tidak sehat ini Terjadi sejak Jumat lalu yang mencapai 140 hingga 160 mikrogram per meter kubik Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Jurandus kami Dari Tribun Sumsel Adara Linda yang akan laporkannya Silahkan Rekan Linda Ya Rekan Firda, seperti disampaikan tadi bahwa memang kualitas udara di Palembang tidak sehat Itu dari hari Jumat ya Nah dimana di hari Jumat itu sampai 140 sampai 160 mikrogram per meter kubik Untuk PM2 setengahnya Namun memang sekarang sudah diupdate Sudah sedikit berkurang hingga 119 mikrogram per meter kubik Nah untuk berdasarkan PM tertinggi ini PM2 yang besar asapnya ini diberasang dari karutlah Atau kebakaran lahan yang ada di Sistel Nah kalau untuk koskot tinggi maka akan terbaca untuk PM25-nya Nah kalau hari biasa itu kan paskot pengotornya bisa dari asap, asap pendaraan, debu, dan lain-lain Nah sekarang ini disambah dengan asap dari kebakaran lahan dan lahan Nah kalau menurut dari DLAP sendiri itu Kalau munculnya asap sampai ke Palembang itu kan kiriman dari berbagai wilayah yang ada di Sistel Itu biasanya mulai dari pukul 17.00 sampai 18.00 Itu mulai masuk ke wilayah Palembang Nanti puncaknya di pukul 2.00 sampai 3.00 di hari Kemudian akan terus menghilang di saat matahari terbit Sampai pukul 12.00 Jadi memang asap ini kan sifatnya berjalan dan butuh waktu 2-3 jam Untuk menyebar sampai ke kota Palembang Nah contohnya sendiri kan kayak seperti hari itu ispunya 119 Itu update di atas Padahal memang sebenarnya ada juga sampai 200 Karena perkembangan ispunya ini terus berjerak Nah kalau untuk ispunya itu sebenarnya di atas 50 atau 100 itu mempengalui kesehatan Kalau yang sebagusnya itu di bawah 100 Nah kalau yang sempat segus ini mewawancarai Gubernur Cumsel Haimanderu nih Kalau menurut dia Untuk ispunya sendiri ini memang asidnya dari kebakaran ya termasuknya Untuk itu diimbau masyarakat menggunakan masker Jika keluar rumah Nah jika memang tidak penting itu lebih baik tidak keluar rumah Nah menurutnya segala upaya sudah dilakukan nih untuk menyegas Setahur karhut lah gitu ya Seperti waktu terbumis sudah dikerahkan secara maksimal Memang inilah salah satu konsekuensi dari adanya El Nino Atau keringan sehingga membuat mudah terbakar gitu ya Nah dia juga mengimbau atau berharap nih Untuk yang membuka lahan Jangan membuka lahan dengan cara dibakar Apapun itu mengingat ancaman hukumannya begitu tinggi juga Nah kalaupun yang tidak sengaja agar lebih berhati-hati Karena kasihnya juga dengan orang lain Lalu untuk pengguna jalan tol Karena memang kalau di kota Palembang ini Di seputar jalan terlalu sering terjadi kebakaran hutan dan lahan Memang diimba untuk jangan barangan membuang Barang-barang yang mudah terbakar Seperti butung rokok Begitu Firda Baik terima kasih rekan Linda Dari Tribun Sumsel atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Tribunan resahkan kami tampilkan wawancara berikut Dari Gubernur Sumsel Hermandero Berikut liput dengan kanya Ispu Kita akan kaji untuk meningkatkan status Ya kita dengan segala upaya Waterbombing kita kerahkan semaksimal mungkin Dan inilah salah satu konsekuensi dari El Nino kan Tering gitu Dan sesuatu mudah terbakar Jadi harapan saya Untuk jangan pernah Membuka lahan dengan cara Kebakaran Saya ingatkan oleh ancaman hukuman Membukun Pun yang gak sengaja Tolong berhati-hati Kasian dengan orang lain Yang kedua Khusus pengguna jalan tol Saya ingatkan sekali lagi Untuk jangan sebarang membuang Barang yang sudah terbakar Antara lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!